Kelompok kriminal bersenjata menembaki pesawat Asian One dengan nomor registrasi PKLTF di Bandara Milawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Jumat ini. Akibat kejadian tersebut, satu butir peluru mengenai badan pesawat bagian belakang. Kapolda Papua, Irjen Matius De Fakhiri saat berada di Jayapura menjelaskan bahwa pesawat itu ditembaki saat melakukan pendaratan di Bandar Udara Milawak, Beoga. Ada pun tembakan berasal dari arah kanan pesawat. Fakhiri menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan aksi gangguan keamanan yang biasa dilakukan KKB. Tetapi hal itu masih terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif 2024. Menurut Fakhiri, metode sistem noken yang masih digunakan di sejumlah wilayah hukum Kolda Papua kerap kali memunculkan masalah keamanan. Peristiwa penembakan ini pula diduga kuat merupakan reaksi dari hasil pembungutan suara di wilayah tersebut. Sebagai informasi, dalam pelaksanaan sistem noken, proses pemungutan suara biasa dilakukan berdasarkan kesepakatan yang diwakili oleh tokoh adat setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!